Intro Pemeriksa kita mulai dengan berita yang pertama Penjabat sementara PJS Gubernur Jambi Sudirman Optimis Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Matanghari Berjalan dengan aman, damai, dan kondusif Hal ini disampaikan oleh PJS Gubernur Sudirman Saat mengunjungi KPU Kabupaten Matanghari Dalam rangka rapat koordinasi persiapan penyelenggaran Pilkada Serentak di Kabupaten Matanghari Pada Senin kemarin di kantor KPU Kabupaten Matanghari Saat dikonfirmasikan usai kegiatan Penjabat sementara Gubernur Sudirman menyampaikan Ada beberapa potensi masalah yang harus diantisipasi oleh KPU Bawaslu, TNI, Polri, dan stakeholder terkait Dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusifitas Dalam Pilkada Serentak tahun 2024 ini Forkompimda Provinsi Jambi hadir di Kabupaten Matanghari Dalam rangka memonitoring persiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Matanghari Optimistis bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali PJS Gubernur Sudirman juga menghimbau kepada pihak terkait Untuk selalu bekerjasama untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari Baik, hari ini kami dari Forkompimda Provinsi Jambi hadir di Kabupaten Matanghari Dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Matanghari Alhamdulillah dari Paparan Kapores, Papung, KPU, Bawaslu, Makajari, juga dari Ketua DPRD Optimistis bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, aman, dan terkendali Artinya mereka semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Pilkada 2024 di Kabupaten Matanghari Kemudian kami juga menyampaikan beberapa hal potensi-potensi masalah yang akan muncul Untuk diantisipasi yang juga sudah menjadi temuannya KPU Kabupaten Matanghari Di Pilk yang lalu ya Untuk itu harus diantisipasi Kami juga memberikan potensi-potensi lain yang kira-kira mesti diantisipasi Sehingga pelaksanaan dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai juga penghitungan suara Betul-betul sesuai dengan yang diharapkan Dan kami juga menghimbau kepada seluruh petugas Pelaksana termasuk pengawas, jajaran Forkopimda Untuk terus membangun koordinasi dan kebersamaan Minimalisir betul potensi-potensi masalah yang akan timbul Dan kami berharap semua melaksanakan petugas Sesuai dengan regulasi, pedomani kewenangan, pedomani prosedura Dan juga substansi yang terkait dengan masalah pelaksanaan Pilkada 2024 ini Saya pikir ini dan juga tinjauan hari ini ke logistik Ada beberapa surat suara yang mengalami kerusakan Kemudian ada juga kekurangan Nanti akan dilaporkan oleh KPU, Kabupaten ke KPU Provinsi Dan setelah nanti lengkap Seluruh kekurangannya baru akan didistribusikan Dan kami berharap juga distribusi logistik Teramat khusus bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau Atau yang berpotensi rawan Untuk dilakukan di jauh-jauh hari Di awal-awal bulan ini Sehingga tidak mengganggu Untuk distribusi logistik Dan tersediaannya di TPS Kita meyakini bahwa Pilkada 2024 Di Kabupaten Matahari Bisa berjalan lancar aman dan beruntung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penuhi dulu kekurangannya Baru didistribusikan Atau seperti apa? Ya dipenuhi dulu Penuhi dulu kekurangan Dipenuhi kekurangan Jadi kan distribusi Tunggu sudah lengkap semua Kita kan checklist ya Kita checklist per TPS Jadi alat kelengkapan TPS Semua logistik kebutuhan di TPS Itu checklist Baru sudah lengkap Baru kita distribusi Nah yang kita distribusi ini kan daerah-daerah yang jauh dulu Nanti kalau yang dekat-detakannya kan Hamin satu semuanya sudah sampai ke TPS Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV